Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang Selamat pagi, selamat siang Selamat pagi, selamat siang untuk semuanya Izinkan saya menyapa Dari Tanah Kota Hari Terbit pertama Tanah Papua Saya sedang berada di Sorong Dan karena itu Saya mohon maaf Tidak bisa secara fisik hadir Tapi dalam pertemuan Jadi walaupun virtual Izinkan kami menyampaikan Secara jarak jauh Yang kedua, terima kasih Kepada koordinator Dan seluruh ketua Asosiasi yang tergabung Dalam komunitas 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 Asosiasi Koordinatornya Pak Doktor Doktor Mohamad Adi Ada 18 asosiasi Supaya lebih efisien Tidak disebut nama satu persatu Tanpa sedikitpun Mengurangi rasa hormat Kepada semuanya Saya ingin menyampaikan beberapa gagasan Tapi sebelum itu Izinkan kami Menyampaikan Apa yang menjadi pandangan kami Terkait dengan Bill Press Dan perjalanan di siang depan Bill Press tanggal 14 Februari Adalah menentukan Menentukan Kepada siapa Kewenangan itu diberikan Dan saya sering garisbawahi Apa sesungguhnya Tugas utama Dan pertama Dari seorang pemimpin Tugasnya adalah Mengambil keputusan Membuat keputusan Pemimpin di jenjang apapun Dia bertugas untuk Mengambil keputusan Nah Karena itu Sebelum saya memulai Paparan tentang teknis Kesehatan Izinkan kami menyampaikan Bahwa Di dalam mengambil keputusan Kita perlu memiliki Perujukan Karena memang Tugas presiden Ambil keputusan Kan ini bukan memilih orang Untuk dipajang fotonya Di sekolah-sekolah Kalau sekedar pemilihan foto Saya rasa baliho itu cukup Banner itu cukup Tapi karena ini adalah Pemilihan untuk orang Mengambil keputusan Maka Gagasan Rekam jejak Rekam karya Menjadi Salah satu faktor yang penting Nah Terkait dengan Pengambilan keputusan Kami melihat Ada empat dimensi Yang penting Dalam mengambil keputusan Yang insya Allah Selama ini Selama saya bertugas Di kantor gubernur Maupun bertugas Di pemerintahan yang lain Ataupun ketika Saya bertugas di kampus Maka Dimensi pertama adalah Rasa keadilan Kesetaraan Keputusan Harus mempertimbangkan Dan Sebisa mungkin Memaksimalkan Pemenuhan Prinsip kesetaraan Prinsip keadilan Yang kedua Adalah prinsip Kementingan umum Kementingan publik Kementingan publik Kementingan umum Itu dimensi yang kedua Dimensi yang ketiga Adalah Data Ilmu Objektifitas Akal sehat Ini adalah dimensi ketiga Yang harus digunakan Di dalam pengambilan Keputusan Lalu yang keempat Adalah regulasi Aturan Konvensi Undang-undang Dan lain-lain Jadi dari empat ini Urutannya jangan dibalik Membuat Keputusan itu Bukan dimulai Dengan regulasi dulu Karena sering Banyak regulasi Yang tidak adil Regulasi yang Mungkin tak masuk akal Regulasi yang mungkin Tidak sesuai Dengan kondisi Objektif Karena itu Memulainya dengan Pinsip kesetaraan Kemudian Kepentingan publik Kemudian Ilmu Pengetahuan Data Informasi Akal sehat Dan regulasi Nah inilah Cara Berfikir Cara bertindak Yang selama ini Kami gunakan Karena itu Dalam kesempatan ini Kami disampaikan Kami selalu terhuka Di dalam proses Pengambilan keputusan Bisa dilihat Di rekam jejak Selalu Kolaboratif Peristiwa pandemi 2020 Adalah Peristiwa Yang Membuat Kita Kita semua Di dunia Pengambilan keputusan Dipaparkan Pada Kondisi Siapa yang Mempercayai Ilmu pengetahuan Siapa yang Mempercayai Pendekatan Keilmuan Pendekatan Objektifitas Dan siapa Yang tidak Menggunakan Ilmu Yang tidak Menggunakan Rujukan Ahli Dalam mengambil Keputusan Fenomena ini Bukan hanya Di alami Indonesia Seluruh dunia Policymaker Seluruh dunia Dikonfrontasikan Dengan kenyataan Dan kita menemukan Banyak Pengambil keputusan Tidak menggunakan Ilmu pengetahuan Tidak menggunakan Rujukan para ahli Dan mengambil Keputusan Dalam kegelapan Tanpa Rujukan Ilmu Nah Ini yang kami Ingin tawarkan Kepada semua Bahwa Indonesia Kedepan Adalah Indonesia Yang keputusan-keputusannya Diambil dengan Empat prinsip ini Dan ada Keterbukaan Kemauan untuk Kolaborasi Mendengar Membahas Bersama Sehingga Keputusan yang dibuat Adalah keputusan Yang melibatkan Semua Partisipasi Menjadi gunsi Kenapa kita punya demokrasi Karena kita ingin ada Partisipasi yang lengkap Nah Inilah Lebih sekalian Prinsip-prinsip Yang saya rasa Perlu saya sampaikan Di awal Jadi ketika ada Kebijakan-kebijakan Yang kemudian Selama ini Diadopsi Dan perlu Dilakukan perubahan Yang kita lakukan Perubahan Bila tujuannya adalah Memenuhi prinsip-prinsip Tadi Jadi Dengan Pengantar itu Izinkan saya sekarang Masuk kepada Beberapa Materi Terkait Urusan Bidang Kesehatan Jadi Misi kami Adalah Membangun Akses Kesehatan Berkualitas Salah satu Jalan Menuju Indonesia Adil makmur Untuk semuanya Ketika ini Dikerjakan Ibu sekalian Maka Kita semua Berusaha Untuk Mengikhtiarkan Agar Adil makmur Itu untuk semua Kalau boleh Ditunjukkan Slide pertama Atau slide kedua Kalau di urutannya Ini adalah Potret Ketimpangan Yang ada di Indonesia Itu sebabnya Mengapa kita Misinya adalah Adil makmur Untuk semua Jangan adil makmur Untuk sebagian Bapak Ibu bisa lihat IPM di kawasan Indonesia Timur Ini Jauh Nilainya Dengan kawasan Indonesia Barat Sumatera Dan Jawa Itu Di tahun 2022 74 Skor IPM nya Lalu Tahun 2013 Sumatera Dan Jawa Itu angkanya 69 Sekarang Coba lihat Kita kawasan Indonesia Timur Skornya Di tahun 2022 Itu 69 Jadi Bukan selisih 5 poin Yang kita harus Perhatikan Selisih 10 tahun Meraih 5 poin Itu 10 tahun Jadi Bila kita Tidak serius Soal ini Padahal IPM itu Unsurnya adalah Salah satu Yang utama Kesehatan Selain pendidikan Jadi Dengan Potret itu Tidak ada Pilihan lain Bagi kita Untuk mempercepat Pembangunan Manusia Di seluruh Wilayah Indonesia Agar Ketertinggalan Bisa Bisa Segera Dikoreksi Dan maju Bersama Jangan maju Sebagian Lalu Ketika sampai Kepada Bidang Kesehatan Maka Kita akan Lihat 64% Dokter 74% Rumah Sakit Itu berada Di Pulau Jawa Dan Sumatera Bahkan Ini juga Kalau Kita Cek Menunjukkan 68% Rumah tangga Di luar Jawa Sumatera Merasa Kesulitan Mengakses Rumah sakit Artinya Ketimpangan Dan ketidakadilan Tidak boleh Dibiarkan Ini harus kita Koreksi Bagaimana Koreksinya Lihat slide berikutnya Kita Ingin Meluruskan Paradigma Paradigma Baru Yang menghadirkan Akses Kesehatan Berkualitas Di sini Ada beberapa Pergeseran Dan perubahan Yang ingin kita Lakukan Pertama Dari Yang fokusnya Pada Kesehatan Kuratif Menjadi Fokus Kesehatan Promotif Preventif Dan Kuratif Dan ini Kita Kerjakan Sebagian Sudah kita Lakukan Di Jakarta Yang insyaallah Kita teruskan Yang kedua Pendekatan Kebijakan Pengambilan Keputusan Yang Cenderung Top down Kita ingin Ubah Menjadi Pendekatan Yang Kolaboratif Dan Suasana Gotong Royong Apakah Ini Mudah Tidak Kolaboratif Itu artinya Mengundang Perbedaan Pandangan Untuk Dibahas Dan Membahas Perbedaan Pandangan Itu Bisa Melelahkan Tapi Itu jauh Lebih Baik Daripada Diputuskan Terus Terjadi Perdebatan Republik Ini Republik Demokrasi Debat Dulu Baru Ambil Keputusan Jangan Ambil Keputusan Dulu Keluar Undang Peraturannya Baru Ramai Diperdebatan Yang Yang Ketiga Kesejahteraan Nakes Yang Belum menjadi Prioritas Saya rasa Sudah saatnya Untuk Mengedepankan Kesejahteraan Para Tenaga kerja Di bidang Kesehatan Dan Harus Dikerjakan Secara Beriringan Di Lintas Provinsi Bidang Kesehatan Kemudian Kesehatan Yang Berdiri Sendiri Menjadi Atau Pendekatan Sektoral Menjadi Pendekatan Health In All Polisis Jadi Kesehatan Masyarakat Itu Bukan Hanya Dipengaruhi Oleh Kebijakan Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Tapi Juga Ditentukan Oleh Lintas Sektoral Saya Beri Contoh Layanan Dasar Misalnya Sanitasi Air Bersih Ini Dampaknya Nyata Dalam Apa Dalam Urusan Diare Dalam Urusan Pencegahan Stantik Dalam Urusan Penyakit Penyakit Lain Yang Itu Kebijakannya Tidak Di Dinas Kesehatan Tidak Di Kementerian Kesehatan Kemudian Jakarta Misalnya Sebagai Contoh Kita Ingin Agar Kesehatan Jiwa Juga Menjadi Perhatian Dan Membangun Taman Sebagai Ruang Publik Untuk Beraktifitas Untuk Berinteraksi Ini adalah Bagian dari Upaya Promotif Preventive Bangun Transportasi Umum Untuk Bisa Mengurangi Emisi Gas Karbon Di Polri udara Kita Sehingga Potensi Penyakit Saluran Pernapasan Pernapasan Bisa Berkurang Jadi Kami Mendekati Promotif Preventif Dan Kuratif Ini Tidak Semata-mata Melalui Pendekatan Sektoral Tapi Pendekatan All Polisis Itu Sebabnya Terjemahan Dari Prinsip Ini Adalah Negara Mau Mengeluarkan Anggaran Untuk Sektor-sektor Lain Yang Benefit Didapat Dalam Aspek Kesehatan Jadi Saya Beri Contoh Bangun Taman Yang Banyak Return Apa? Return Ada pada Kesehatan Masyarakat Kita Investasi Yang Serius Dan Transportasi Umum Return Apa? Return Adalah Udara Yang Lebih Sehat Udara Yang Sehat Itu Konsekuensi Apa? Masyarakat Yang Lebih Sehat Jadi Terjemahan Dari Ini Adalah Fiskal Bukan Hanya Alokasi Di Kementerian Kesehatan Di Dinas Kesehatan Dan Di bidang-bidang Kesehatan Secara langsung Tapi Bidang-bidang Lain Sektor-sektor Lain Yang Mendukung Tercapainya Ekosistem Yang Sehat Itu Kita Kerjakan Itulah Arti Dari Pendekatan Health In All Polisis Saya Rasa Bapak Bapak Ibu Sekalian Para Pimpinan Anggota Asosiasi Sangat Memahami Ini Jadi Kalau Saya Lebih Jauh Di Sini Ini Seperti Menggarami Air Laut Seperti Berkhutbah Pada orang Yang sudah Beriman Nah Kemudian Apa Agenda Strategis Kedepan Agenda Strategisnya Ada Beberapa Pertama Adalah Penguatan Peran Pustasmas Dan Pemberdayaan Masyarakat Kebetulan Kemarin Saya Baru Dari Ambon Maluku Salah Satu Yang Kita Bahas Disana Tentang Johannes Leimena Orang Yang Menggagas Konsep Pustasmas Yang Sampai Hari Ini Kita Rasakan Nah Penguatan Peran Pustasmas Dan Masyarakat Ini Dilakukan Secara Serius Dan Saya Punya Pengalaman Teknis Karena Saya Tinggal Di Kampung Di Lebak Bulus Rumah Kami Itu Dipakai Untuk Kegiatan Pos Bindu Sejak Kami Tinggal Di Sana Jauh Sebelum Saya Berada Di Pemerintahan Dan Kegiatan Kegiatan Itu Berhasil Kami Lihat Teridekat Bukan Kata Riset Kami Lihat Teridekat Bagaimana Petugas Petugas Dari Pus Kesmas Lewat Pos Bindu Mencegah Penurunan Kesehatan Pada Masyarakat Lansia Di Pos Bindu Pos Bindu Dan Pos Bindu Yang Di Rumah Kami Menjadi Pengalaman Empir Yang Ada Depan Kami Kemudian Kita Ingin Ada Keseriusan Jadi Soal Promotif Preventif Ini Bukan Sekedar Statement Tapi Ada Langkah Konkret Lalu Peningkatan Peran Bidan Untuk Kesehatan Ibu Bayi Dan Tumbuh Kembang Anak Dan Penguatan Peran Posyandu Serta Peningkatan Tunjangan Khusus Untuk Kader Kesehatan Ini Di Jakarta Kami Secara Serius Mengembangkan Dan Bekerjasama Dengan PKK PKK Kader Posyandu Kader Jumantik Itu Diberikan Insentif Dan Mereka Menjadi Garda Terdepan Dalam Aktivitas Preventif Promotif Ibu Ibu Paling Tahu Tentang Kondisi Lingkungannya Paling Tahu Keluarga Mana Memiliki Masalah Apa Negara Tidak Tahu Itu Kalah Ibu Ibu Jadi Kalau Kita Tidak Partisipatif Kita Tidak Mengundang Mereka Kita Lolos Di dalam Ihtiar Lolos Tidak Berhasil Dalam Ihtiar Promotif Preventif Jadi Pendekatannya Koraboratif Bukan Menambah Staff Tapi Mengajak Ekosistem Ibu Ibu Yang Senyatanya Sudah ada di lingkungan Menjaga Kesehatan Masyarakat Lalu Kita Juga Ingin Agar Masyarakat Itu Sehat Secara Mental Maka Salah satunya Adalah Menghadirkan Konseler Psikologi Di Puskesmas Sekaligus Layanan Konseling Online Gratis Yang Berkolaborasi Dengan Bagai Yang Ada Ini Kami Pernah Lakukan Di Jakarta Kita Mulai Dengan 23 Puskesmas Di Jakarta Yang Menghadirkan Skiolog Dan Kita Menyiapkan Aplikasi Untuk Screening Kesehatan Online Yang Siapa Saja Warga Jakarta Bisa Melakukan Tes Secara Mandiri Menggunakan HP-nya Tentang Kesehatan Jiwanya Dan Bila Ditemukan Indikasi Mereka Bisa Langsung Mendatangi Puskesmas Kita Untuk Dapat Pelayanan Gratis Terkait Dengan Kesehatan Mental Jadi Kesehatan Ini Bukan Hanya Kesehatan Fisik Agenda Kedua Pelayanan Rumah Sakit Kita Berharap Dan Kita Ikhtiarkan Program Kita Penyediaan Rumah Sakit Pas Minimal Satu Di Tiap Provinsi Sehingga Penanganan Kebutuhan Kebutuhan Tindakan Yang Lebih Rumit Yang Harus Dilakukan Di Rumah Sakit Kelas A Itu Bisa Dilakukan Saat Ini Masih Banyak Provinsi Yang Belum Punya Rumah Sakit Kelas A Seperti Kaltara Kalteng Papua Barat Papua Barat Daya Maluku Utara Maluku Maluku Ini Belum Punya Rumah Sakit Tiba Kemudian Penyediaan Rumah Singgah Di Dekat Rumah Sakit Untuk Keluarga Dan Pasien Ini Pengalaman Kami Di Jakarta Kami Membantu Masyarakat Yang Membuat Ini Banyaknya Melah Dari LSM Yayasan Yang Menyewa Rumah Di Dekat Rumah Sakit Supaya Keluarga Keluarga Yang Mengalami Mengantar Anaknya Saudaranya Untuk Berobat Di Jakarta Ada Tempat Tinggal Sebagian Dari Mereka Mereka Yang Dirawat Itu Menurut Kerawatan Jangka Panjang Ada Yang Sebagai Contoh Kanker Kemudian Penanganan Penanganan Kesehatan Yang Membutuhkan Durasi Panjang Itu Keluarganya Tidak Belihat Tempat Jadi Kita Perlu Menyiapkan Rumah Singgah Kenapa Karena Tidak Bisa Kita Mendirikan Rumah Sakit Itu Di Semua Wilayah Pasti Kecenderungannya Di Kota Provinsi Dan Tanpa Ada Support Itu Rakyat Dimana Menakan Kesulitan Baik Sekalian Saya Bersyukur Sekali Dapat Kesempatan Untuk Melihat Berbagai Tempat Di Indonesia Yang Membuat Kita Sadar Jangan Sampai Menyusun Kebijakan Seakan Akan Kita Tunggu Di Kota Besar Semua Lalu Yang Berikutnya Adalah Jemput Bola Untuk Pemeriksaan Dan Pengobatan Serta Homecare Untuk Lansia Supaya Lansia-Lansia Kita Mendapatkan Pelayanan Yang Baik Tadi Satu Tentang Kospindu Yang Diperkuat Tapi Juga Memastikan Bahwa Homecare Serta 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 Lansia Yang Tidak Memiliki Mobilitas Lagi Lalu Kita Ingin Ada Sistem Rujukan Menggunakan Teknologi Dan Informasi Agar Lebih Efisien Ada pun Agenda Ketiga Pemerataan Kesejahteraan Dan Perlindungan Untuk Tenaga Kesehatan Jadi Yang Pertama Adalah Tentang Status Perubahan Status Program Pendidikan Dokter Spesialis Menjadi Tenaga Kesehatan Dalam Pelatihan Sehingga Dokter Dokter Yang Mengikuti PPDS Itu Bisa Mendapatkan Haknya Sebagai Tenaga Kesehatan Yang Kedua Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Serta Kepastian Jenjang Harirnya Ini Perlu Kita Susun Sama-sama Duduk Bersama Dengan Asosiasi Dan Kita Ingin Agar Prinsip Meritokrasi Itu Benar-benar Kita Terapkan Jangan Sampai Promosi Berdasarkan Koneksi Tapi Promosi Berdasarkan Prestasi Dan Untuk Itu Harus Disusun Sama-sama Dengan Asosiasi Agar Alat Tukur Kinerja Adalah Alat Tukur Yang Objektif Yang Sesuai Dengan Profesinya Dan Terakhir Adalah Perlindungan Penangga Kesehatan Terma Ini Aspeknya Apa Dari Tindak Kekerasan Dan Dari Kriminalisasi Lalu Yang Kelima Slide Berikutnya Yang Keempat Adalah Tentang Pembiayaan Kesehatan Ini Jaminan Kesehatan Nasional Kita Harus Ubah Sistem Rujukan Pelayanan Bagi Pestat Tajekan Lebih Lebih Berorientasi Pada Keselamatan Pasien Sekali lagi Keselamatan Pasien Karena Mereka Yang Diprioritaskan Itu Yang Kedua Adalah Kita Lakukan Evaluasi Besar-besaran Terkait Dengan Besaran Pembayaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Dan Juga Sistem Kapitasi Untuk Memperkuat Pelayanan JKN Lalu Agenda Kelima Ada Soal Pemandirian Farmasi Dan Alam Kesehatan Kita Berencana Untuk Menambah Produsen Komponen BPU Bahan Baku Obat Yang Berasal Dari Industri Dalam Negeri Karena Saat Ini Kita Masih Bergantung Pada Import Jadi Kenyataannya Hari ini 90% Bahan Baku Farmasi Dan Alam Kesehatan Masih Bergantung Pada Import Dan Kebanyakan Bahan Bakunya Di Import Dari Dua Negara Dari Tiongkok Dan India Yang Kedua Adalah Menargetkan Penurunan Bahan Baku Obat Yang Di Import Turun 20% Per Tahun Jadi Harapannya Setelah Kita Jalankan Ini Lima Tahun Kita Akan Bisa Menggantikan Bahan Baku Obat Import Menjadi Bahan Baku Obat Selama Itu Bisa Kita Segerakan Disiap Di Dalam Legenda 6 Pengandalian Penyakit Dan Ketahanan Kesehatan Ini Belajar Dari Pengalaman Kita Menghadapi Pandemi COVID Pada Waktu Itu Kalau Kami Di Jakarta Saling Belajar Dengan Wali Kota Wali Kota Dan Gubernur Negara Negara Yang Sudah Mengalami COVID Lebih Dahulu Dengan Wali Kota Seoul Wali Kota Teheran Wali Kota Milan Wali Kota Negara Negara Yang Pada Waktu Itu Kena Lebih Dulu Dari Kita Dan Pembelajaran Dari Wali Kota Wali Kota Itu Membuat Kami Di Jakarta Mendapatkan Bekal Bagaimana Merespon Ketika COVID Sudah Mulai Jalan Nah Keterbukaan Ini Membuat Kita Semua Sadar Bahwa Kita Harus Segera Melakukan Penguatan Sistem Surveillance Nasional Dengan Melalui Apa Data Dan Sistem Informasi Yang Kedua Kita Harus Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Laboratorium Kita Yang Ketiga Kita Harus Melakukan Pengayaan Respon Pandemi Bagi Nakes Dan Kader Lapangan Ini Kaitannya Dengan Tracing Dan Treatment Jadi Pelajaran Penting Dari Pandemi Kemarin Harus Segera Menjadi Kebijakan Antisipasi Peristiwa Ini Berulang Nah Dengan Itu Semua Bagus Kalian Kami Berharap Sekali Kerja Bersama Dengan Bapak Ibu Di Asosiasi Bisa Kita Tingkatkan Saya ingin Sampaikan Terima Kasih Pada Semua Yang Terlibat Di Organisasi Profesi Dan Asosiasi Yang Hari Ini Bergabung Kompak Karena Telah Menjadi Mitra Selama Ini Dalam Menyusun Dalam Mengambil Kebijakan Yang Punya Dampak Yang Besar Bagi Masyarakat Apalagi Saya ingat Di masa-masa Awal Krisis Kami Undang Ahli-ahli Kesehatan Masyarakat Menjelaskan Memaparkan Dan Itu Yang Kemudian Menjadi Pedoman Dalam Kami Bertindak Karena Itu Kami Kedepan Berharap Untuk Bisa Terus Berkolaborasi Berjalan Seiring Termasuk Dalam Review Hal-hal Apa Saja Yang Harus Kita Lakukan Perubahan Dan Kita Menyadari Bahwa Bangsa Ini Bersyukur Garda Terdepan Memberikan Pelayanan Kesehatan Ada Pada Bapak Ibu Sekalian Dan Kami Berharap Bisa Mendukung Peran Bapak Ibu Yang Berada Di Garda Terdepan Agar Bisa Menjalankan Tugasnya Dengan Optimal Dan Kami Juga Berharap Bisa Melakukan Diskusi Pembahasan Untuk Proses Advokasi Kesejahteraan Tenaga Kerja Di bidang Kesehatan Sebagai Bagian Dari Tanggung jawab Moral Kita Kita Mengharapkan Tenaga Kesehatan Memikirkan Kesehatan Masyarakat Karena Itu Kita Harus Memikirkan Tentang Kesejahteraan Para Tenaga Kesehatan Baik Sekalian Sebelum Saya Akhiri Saya Mengajak Untuk Kita Bersama-sama Kolaboratif Membentuk Roadmap Bersama Dan Menjalankan Ini Nantinya Bersama-sama Kalau Boleh Saya Titip PR Untuk Bapak Ibu Yang Berada Di Asosiasi Unsur Perubahan Yang Akan Kita Lakukan Ada Empat Komponen Yang Mudah-mudahan Bapak Ibu Diasosiasi Akan Bisa Membantu Melakukan Identifikasi Apa Saja Pertama Kalau Boleh Slide Boleh Dimatikan Gunakan Langsung Aja Kalaya Karena Slide Sudah Cukup Jadi Ada Empat Hal Bapak Ibu Yang Terkait Dengan Perubahan Yang Mudah-mudahan Jadi PR Yang Kita Kerjakan Sama-sama Apa Hal Yang Sekarang Berlangsung Yang Perlu Ditingkatkan Ini Pertanyaan Pertama Apa Yang Ditingkatkan Yang Kedua Apa Dari Yang Ada Sekarang Yang Harus Dikoreksi Ini Kedua Koreksi Yang Ketiga Apa Dari Yang Sekarang Ada Yang Harus Dihentikan Jangan Diteruskan Harus Dihentikan Lalu Yang Keempat Apa Yang Belum Ada Dan Harus Dibuat Baru Jadi Perubahan Itu Bukan Hanya Dua Unsur Terakhir Menghentikan Atau Membuat Baru Perubahan Itu Adalah Meningkatkan Mengkoreksi Menghentikan Dan Membuat Baru Ini PR Saya Berharap Bapak-Ibu Sekali yang Dikompak Bantu Memikirkan Nanti Kita Bisa Duduk Sama-sama Dengan Begitu Perubahan Yang Kita Kerjakan Adalah Perubahan Yang Sesuai Dengan Kondisi Di Lapangan Dan Tidak Tidak Menimbulkan Tumpang Tindih Kebijakan Seringkali Kita Membuat Kebijakan Itu Timpa Saja Kebijakan Lama Dengan Kebijakan Baru Timpa Lagi Timpa Lagi Ini Seperti Bangun Asfal Di Jalan Rusak Bukan Dipongkar Dulu Timpa Lagi Dengan Asfal Timpa Lagi Dengan Asfal Setelah Jalan 20 Tahun Jalan Yang Bisa Lebih Tinggi Satu Meter Terbanding Rumah Rumah Yang Di Kanan Kirinya Kenapa Karena Ditimpa Terus Dalam Menyusun Kebijakan Jangan Kita Lakukan Itu Sebabnya Empat Hal Ini Dan Prinsip Pengambilan Keputusannya Seperti Saya Sampaikan Tadi Prinsip Kestaran Keadilan Prinsip Pemimpinan Umum Prinsip Ilmu Objektivitas Data Akal Sehat Dan Prinsip Konvensi Undang Peraturan Regulasi Baik Demikian Paparan Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Terima Kasih Atas Kerja Luar Biasanya Insyaallah Kedepan Kita Bisa Terus Bekerja Bersama Insyaallah Kita Akan Buat Sama-sama Indonesia Yang Adil Makmur Untuk Semua Bukan Adil Makmur Untuk Sebagian Dari Sorong Terang Papua Saya Menyirimkan Salam Berhormat Dan Salam Hangat Untuk Semua Yang Hari Ini Berada Di Jakarta Terima Kasih Selamat Siang Assalamualaikum Wb Saya Yasir Neneyaman Saksikan Program-program Kompas TV Melalui Siaran Digital PTV Dan Media Streaming Lainnya Kompas TV Independent Terpercaya